Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel aja tutorial halo apa kabar semuanya semoga rejeki lancar sehat selalu amin ya robbal alamin oke sebelum lanjut dengan tutorialnya gimana sih caranya untuk mengecek saldo BPUM di Bank BNI Mekar secara online disini kita menerangkan secara online sebelumnya kita menerangkan secara manual daripada kita ngantri-ngantri di ATM jadi di rumah saja bisa kita cek tutorialnya gimana caranya ngecek saldo BPUM Bank BNI Mekar sebelum lanjut tutorialnya jangan lupa teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe-nya lonceng, komen untuk semangat kita untuk video barunya oke kita langsung aja tutorialnya pertama kita buka HP nya jadi kita buka browsing teman-teman sekalian teman-teman sekalian ya teman-teman disini kita langsung tulis teman-teman atau ketik ya teman-teman kita ketik H TT PS titik 2 terus kita garis miring tulis ban press BPUM titik teman-teman jangan lupa ban press BPUM titik ID langsung kita loading teman-teman seperti inilah teman-teman kita loading ya ini agak lambat loadingnya teman-teman tunggu sebentar ya emang agak lambat ini oke tunggu sebentar teman-teman kayaknya loadingnya lambat teman-teman oke teman-teman nanti muncullah seperti ini teman-teman ini link resmi dari BNI nya jadi kata-katanya daftar penerima bantuan BPUM tahun 2021 teman-teman di kolong ini ada masukan NIC 16 gigit atau nomor KTP ya teman-teman disini nomor KTP kita klik setelah nomor KTP di klik teman-teman setelah klik nomor KTP nya teman-teman tinggal nulis aja nomornya jadi nomor nomor KTP teman-teman misalnya ini oke teman-teman kita lanjut udah disi nomor KTP nya langsung kita dalam disini ada tulisan cari ya teman-teman tinggal klik aja cari ini nah seperti itu tinggal klik cari teman-teman tinggal klik cari teman-teman ya tinggal cari oke teman-teman disini link BNI udah tertera data penerima kalau emang disini diterima teman-teman seperti ini selamat anda terdaftar sebagai penerima bantuan nominal teman-teman BNI PNM oke kita ngebahas tentang ini teman-teman udah diteranspor sama Mekar Pia BNI teman-teman ini tertera 1.200.000 teman-teman BNI nya Tenggerang teman-teman ini tertera 1.200.000 teman-teman BNI nya Tenggerang teman-teman PNM PNM nya pun ini outletnya outlet kresek keupatan Tenggerang cabangnya kresek keupatan Tenggerang jadi teman-teman disini yang dipermasalahkan disini teman-teman outlet ini outlet kresek keupatan Tenggerang teman-teman jadi teman-teman meskipun KTP nya di daerah ibaratnya apa sepertinya di daerah ini ya teman-teman ibaratnya daerah Serang teman-teman ya KTP nya KTP Serang tapi terdaftarnya itu PNM nya ini di outlet kresek atau kubatan Tenggerang ya tempat teman-teman ya seperti ini jadi teman-teman kebingungan KTP Serang akhir kemudian mentang-mentang kita artinya KTP Serang milih BNI Serang bedahal PNM nya outletnya outlet kresek atau kubatan Tenggerang ya ternyata udah lama ngantri-ngantri atau awal datang jam 3 jam 4 awal datang jam 3 jam 4 teman-teman akhir kemudian ternyata orang bank mengarahkan harus ke kubatan Tenggerang sesuai PNM nya masing-masing teman-teman bahkan bahkan kemarin juga ada teman saya nanya Pak Sukuriti di Serang kalau PNM nya dari Tenggerang atau kubatan Tenggerang tidak bisa mengaktifkan saldo yang dibekukan di Serang meskipun KTP itu alamannya Serang tapi sesuai dengan PNM keupatan masing-masing seperti itu teman-teman ini yang bikin bingung ini teman-teman ya kebanyakan permasalahannya disini oke kita langsung lanjut ke syarat pengambilan dan pencairannya teman-teman disini tertera juga teman-teman masalah pengambilannya teman-teman yang terhormat nasabah BNI bagi nasabah yang ingin melakukan pengecekan saldo dan atau pencairan dana bantuan produktif usaha mikro BPUM agar dapat mengoperasi mempersiapkan kelengkapan dokumen sebagai berikut disini teman-teman jangan sampai ketinggalan ini cara-caranya syaratnya pertama KTP asli teman-teman syaratnya satu buah dipotokopi dan buku tabungannya teman-teman dipotokopi juga atau ATM nya teman-teman ATM teman-teman dipotokopi juga terus forum forum persyaratan teman-teman forum persyaratan pernyataan tanggung jawab mutlak atau disebut SPTJM yang telah diisi ditentang ini asli tanpa materai teman-teman disini sudah diterterakan teman-teman bisa download disini bisa download disini teman-teman seperti ini saya coba download teman-teman nah seperti ini nanti teman-teman ngisi pada hari tanggal bulan tahun di hotel mana kami yang bertanda tangan di bawah ini nama sesuai KTP teman-teman nomor KTP nick ditulis juga alamat sesuai KTP disini bidang usahanya teman-teman apakah usahanya apa alamatnya usahanya dimana teman-teman dalam hal ini bertindak atas nama sendiri dengan ini menyatakan bahwa kami adalah pelaku usaha mikro memiliki modal usaha di atas satu miliar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan teman-teman ini disini tertera teman-teman apabila bertanggung jawab atas dana BUM untuk modal kerja terus sarana pengembangan dan atau penyelamatan usaha tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun teman-teman tidak ada menerima program kur apabila di kemudian hari menyatakan yang saya buat ini merugikan dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku teman-teman demikianlah pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan bersedia menerima konsuksensi apabila tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya disini nanti teman-teman tanda tangan disini misalnya tanggal sekian bulan sekian tanda tangan nama jelas teman-teman disini nanti permulir ini teman-teman permulir STJM ini teman-teman sudah diisi dilampirkan semua fotokopi ketepe buku tabung kartu ATM teman-teman sama SPTJM tapi jangan lupa teman-teman buat cadangan takut ditanyain disana kakak asli atau fotokopinya sama semuanya asli dibawa semua sesuai dengan dokumen-dokumen disini jangan sampai tertinggal aslinya dibawa takut ada kekurangan yang dipotokopi teman-teman terus catatannya proses pencairannya nah ini teman-teman yang ditunggu-tunggu proses pencairan dana bantuan dapat dilakukan keesok harinya 1x24 jam setelah nasabah datang ke kantor cabang Benny menyerahkan dokumen kelengkapan yang telah diprepikasi teman-teman ini yang diharapkan teman-teman pencarian dapat dilakukan melalui ATM pencairannya dapat dilakukan melalui ATM BNI ATM link ATM bank lain atau agen teman-teman agen manapun bisa asalkan sudah di verifikasi teman-teman untuk menjaga protokolnya kesehatan terkait dengan COVID-19 pelayanan pencairan dana BPUM dibatasi dan disesuaikan dengan kapasitas outlet teman-teman disinilah karena zamannya zaman COVID disini kita benar-benar harus menjaga kesehatan ya teman-teman jadi semua bank BNI outlet masing-masing itu di kapasitasnya disesuaikan teman-teman biasa-biasanya 50 atau kurang teman-teman tergantung artinya luasnya bank tersebut oke teman-teman jelas semua ya semoga video ini bermanfaat teman-teman selanjutnya terima kasih banyak jangan lupa subscribe like komen lonceng jangan lupa teman-teman ya terima kasih banyak semoga bermanfaat video ini bye bye